Ini ada passing drill yang simple, terutama buat tim-tim muda atau tim-tim pemula. Mungkin pelatih kalian juga udah pernah ngasih kalian drill ini. Progressingnya dari yang paling dasar kayak gini. Jadi ini barisan, ini barisan, ini baris, ini baris. Start dari sini, misalnya ini megang bola. Dia passing, passing, terus dia cutting. Dia cutting. Jadi dia ada di passing ke sini. Dua dapet bola, passing lagi ke satu. Kemudian yang dari dua, dia barisnya ke sini. Tiga abis passing tadi, gantian. Dia yang cutting, passing, dapet bola, passing lagi ke sini. Kemudian dia barisnya ke sini. Nah, progressingnya kalau udah dirasa cukup mudah, kita bisa pakai empat barisan ini dengan dua bola. Jadi di sini pakai bola, di sini pakai bola. Dan ini mulainya barengan, supaya nggak tabrakan. Dua passing, satu juga passing, terus cutting. Ini juga cutting. Passing, passing, dapet bola. Passing ke sini, dapet bola, passing ke sini. Yang abis passing dari sini, baris ke sini. Ini juga abis passing, dia baris ke tiga. Nah, progressingnya lagi juga seru nih. Kalau misalnya kalian punya cukup banyak pemain dan cukup banyak bola, kita bisa tambah ada dua orang di sini, di tengah. Nah, passingnya jadi gimana? Ini kita bisa pakai empat bola. Jadi semua ini ada bola. Oke. Nah, passingnya gimana? Nah, yang dari sini, itu passing ke sini, kemudian dia gantiin posisinya ini. Setelah dia passing, yaudah, dia larinya ke sini. Yang dari sini, dapet bola, passing ke sini, kemudian dia lari ke sini juga. Nah, yang dari sini, itu nggak perlu ke sini. Yang dari sini, dia langsung ke tiga. Dia langsung gantiin posisi tiga. Tiga, passing ke sini. Kemudian, dia gantiin posisi empat. Empat, passing ke sini, gantiin posisi satu. Dan ini pakai empat bola. Jadi, movementnya kayak gitu. Passing, gantiin. Lima, sama, ngulang. Gitu ya, jadi gerakannya gini. Set, set. Dan ini pakai empat bola. Jadi, ini pemainnya bakal constantly moving. Bakal gerak terus, nggak bakal banyak diem. Jangan lupa kalau drill passing, sambil latihan komunikasi juga. Jadi, siapa nama temenmu yang kamu passing? Kamu panggil namanya, baru passing. Oke? Jadi, nggak cuma passing, tapi latihan komunikasi, latihan ngomong juga.